selamat menikmati atau order barang di amazon jadi ini aku tuh pesen lewat aplikasi aplikasi amazon terus pembayarannya itu lewat kombini dan ternyata kalau pembayarannya lewat kombini itu agak lama ya menurutku buat bisa kita bayar di kombini jadi misalkan gini nih aku kan ini pesen itu di tanggal 10 desember terus ini tuh gak langsung keluar PID nya gitu gak langsung keluar dan nunggunya itu lumayan lama banget sih menurut aku karena buat sampai rilis PID nya itu kita harus nunggu satu mingguan jadi ini order di tanggal 10 terus PID rilisnya itu di tanggal 17 berarti kan kurang lebih sekitar satu minggu kan 7 hari itu baru rilis PID nya terus baru baru bisa bayar di kombini ini lamanya itu ini nya sih ya nunggu PID rilisnya itu kalau untuk pengiriman barangnya ini cepet banget gitu kan ini bayarnya itu kan di tanggal 17 nah di tanggal 20 ini tuh udah nyampe barangnya berarti kan cuma 3 hari doang gitu tapi yang lamanya itu di di PID nya sih menurutku karena nyampe satu minggu men ini di Amazon ya amazon.co.chip wow ternyata kebalik emang ini juga ada tulisan kokara tepu agitik udah say kalau gak salah ya kanjinya nah kalau misalkan kalian pesennya itu lewat pesennya lewat amazon tapi pembayarannya itu pakai kartu kredit itu tuh cepet banget PID rilisnya ya jadi kayak misalkan sekarang sekarang kalian melakukan order nah terus beberapa saat kemudian PID nya itu langsung rilis dan itu bisa langsung dibayar tapi kalau pembayarannya lewat kombin itu rilis PID nya sekitar satu mingguan ya jadi buat kalian yang pengen cepet-cepet ya menurut aku sih kalau kalau kalian butuh cepet kemending pembayarannya lewat kartu kredit aja tapi kalau misalkan buat nyantai ya yaudah mending bayar di kombinnya aja gitu ini asus asus top gaming advanced edition laptop 16 ternyata udah di kardusin tapi pakai kardus lagi berat banget ternyata menurutku ya ini apa nih gak tau gak ngerti ini apaan oke langsung aja buka ya bismillahirrohmanirrohim ini sih kayaknya ini tanda kalau ini tuh bener-bener baru tukang ya kardusnya ini apa nih gak ngerti gambar robot wow ini laptopnya dingin banget ini menurut aku laptopnya ramping ya memang harus dikeluarin sebelum kita lihat laptopnya kita pengen lihat dulu isinya apa aja selain laptop ini ada apa ya kayak buku panduannya gitu pakai bahasa jepong gak ada bahasa inggrisnya oh ada ternyata oke ini terus ini apa nih apakah ini kartu garansi kayak buku panduan gitu ya baru panduan kali ya oke lanjut ini ini kartu garansinya oh ternyata bukan enter of incredible oh ini kartu garansinya tuh ini nih warranty card kartu garansinya pakai bahasa jepang juga oke kita next aja karena kagak ngerti apa ini ternyata bukanya begini dong ini apa ini baterai kah baterainya gede banget cowokan charger ya ini ya udah dong gak ada lagi dong kita tutup sebelah sini ada apa oh ini pakai colokan internasional jadi ini kalau misalkan dicolokan indonesia ini gak bisa ya jadi harus beli stop kontak yang yang bisa buat internasional kayak gini ini ini buat apa gak tau ini buat ke laptopnya kali ya sekarang kita mau lihat ini ya kayak gimana ini kini ya kini ya dingin banget asus asus non-sync ininya AMD Ryzen 7000 series AMD Radeon Dolby Atmos Wi-Fi Certificate Lightning Vest DDR5 High Performance Seperti PC Charging 90% Screen to Body Ratio GPU Mox Switch Tepan banget ini gede banget ya dan ternyata ini di plastikin dong kita harus buka dulu plastiknya biar bisa dicolokin oke gimana ini kah oh iya ini oops jokin ini kesini ini colokannya tuh harus pake yang kayak gini ya nah ini nyala tuh ini ternyata keyboardnya juga ada hiragana nya ya pake hiragana gitu asus insert of incredible lumayan ya lumayan lama ini nah kita pake yang ini aja biar gak pusing nah kita pake yang ini aja kali ya ini tuh buat keyboard layout nya skip aja langsung connect dong dan oke 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 selamat menikmati selamat menikmati